Saat Buddha berada di Rajagra, Dewa Datta menggunakan berbagai cara untuk memecah belah sangga. Bahkan berusaha untuk membunuh Buddha. Suatu kali, dia mengumumkan kepada para pengikutnya bahwa dia akan bertobat di hadapan Buddha. Namun, di dalam hati dia berpikir, Jika tidak menerima bertobatanku, Buddha pasti akan dikritik banyak orang karena tidak cukup lapang hati. Jadi, dia pergi ke hadapan Buddha dan berkata, Aku bersedia bertobat dan kembali bersungguh-sungguh melatih diri di tempat yang tenang. Mohon maafkan aku. Buddha lalu berkata, Jika seseorang tidak tulus, bagaimanapun dia bertobat, dia tidak akan bisa menyerap kebenaran ke dalam hati. Berhubung, Dewa Datta tidak tulus. Buddha pun enggan menerima pertobatannya. Para brahmana dan praktisi ajaran luar mulai mengkritik Buddha. Namun, para anggota sangka mempercayai ucapan Buddha dan segera menjelaskan kepada semua orang. Dewa Datta tidaklah tulus. Mendengar tentang semua ini, Buddha menceritakan sebuah kisah. Berkalpa-kalpa yang lalu, di kerajaan kasih terdapat seorang raja bernama Brahmadatta. Dia memiliki hati yang bajik. Dia bukan hanya mengasihi manusia, tetapi juga mengasihi hewan. Karena itu, dia mengeluarkan pengumuman untuk melindungi semua makhluk hidup. Pengumuman itu ditempel di mana-mana. Ada seorang pemburu yang merasa bahwa saat anak panahnya melesat dan mengenai hewan buruannya, melihat penderitaan hewan buruannya adalah kebahagiaan terbesarnya. Dia tahu bahwa sang raja merupakan umat Buddha yang taat dan seluruh rakyat di negeri itu menghormati anggota saka. Dia lalu mengenakan jubah monastik dan berjalan menuju hutan. Melihat kedatangan pemburu ini, seekor burung di atas pohon mulai memperingatkan semua hewan di hutan itu. Jangan percaya pada orang yang baru datang ini. Dia bukanlah monastik. Dia punya niat buruk. Dia adalah seekor pemburu. Burung itu memperingatkan kepada semua hewan di sana untuk waspada terhadap pemburu itu dan tidak mendekatinya. Di bawah perintah sang raja, semua orang memperlakukan hewan dengan baik dan hewan-hewan sangat dekat dengan manusia. Melihat kedatangan pemburu ini, burung tersebut khawatir hewan lain akan terdibu. Ia pun terbang kemana-mana untuk memperingatkan hewan-hewan lain agar menghindari dan tidak dibunuh oleh pemburu ini. Bercerita sampai di sini, Buddha berkata, Taukah kalian bahwa burung itu adalah kehidupan lampauku? Raja itu adalah kehidupan lampau Sariputra dan pemburu itu adalah kehidupan lampau Devadatta. Saudara sekalian, hati seseorang bisa penuh dengan kegelapan batin dan tipu muslihat. dia bisa saja berpura-pura baik dengan niat buruk di dalam hatinya. Kilo Cerner kekal